kenapa Bang Huda itu harus menjadi pelangkait ibaratnya ngotot sampai menggila membuat film pelangkait ini selamat menikmati jadi abang huda malam ini tema kita kita ingin ya coba mengintip-nintip nih mengintip-nintip tentang film sejarah perangkalan kait ya jadi kebetulan Bang Huda ini kan produser dan menulis naskah mengkait sekaligus juga pendikir lembaga simpang Merkut nah ini bagaimana nih di pasar bang Huda tim gila ya oh tim gila ya kan juga mengetahui bagaimana prosesnya karena yang tim gak dengan kawan-kawan rapat bagaimana cari kita porsi dan sebagainya ini memang duitnya kecil tapi yang kita salah itu semangatnya besar Kalau kita itu semangatnya ke sini yang jadi masalah Nah ini karena kebutuhan semangatnya usah Alhamdulillah Singkatnya untuk openingnya Ini luar biasa sekali ini Semua tim punya semangat hanya satu Yaitu semangatnya bagaimana membangun Untuk ilim kolosal Ini kan banyak nih Kenapa Bang Huda itu harus memilih pelajar Pelangkait gitu kan Saya dengar-dengar itu banyak Kajian sejarahnya agak sikit kontakrasi Tapi kenapa Bang Huda itu Ibaratnya ngotot sampai menggila Membuat film pelangkait ini Mungkin sedikit ceritakan apa itu pelangkait Apakah Kenatakan itu tanaman Ada tempat Dan kenapa harus Sebuah film yang Membawa maruah kajian simpang Disebut pelangkait ini Itu berdasarkan dari Manusia Kalau bahasa kampungnya Catatan 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 kuno Catat kuno ya Nah itu Salah satunya ada di Kemulai Dan Cata itu diberikan oleh Dan beberapa Saya sebut nama Bang Huda Pak Huda Kemudian ada Pak Agus Peniawan Kemudian ada Bang Yusri Beliau Memberikan itu Dan Memperlihatkan bahwa Yang Bang Huda ini Banyak sekali Memberikan referensi Belangkait itu adalah Sebuah nama kampung Nah ini dari satu sisi Ilmiahnya Pak ya Jadi dari satu sisi ilmiahnya Akhirnya kita mendapatkan Sumber referensi yang pasti Bahwa Belangkait itu adalah Sebuah nama kampung Di mana Peristiwa atau Tragedi sejarah Itu berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Februari 1915 Si sebuah kampung Belangkait Itu terjadilah Pertempuran Antara Kerajaan Simpang Dengan Belanda Nah sehingga Tragedi itu dinamakan Sebagai Perang Belangkait Belangkait Ini dari satu sisi Yang ini Pak Kemudian dari satu sisi Yang Masyarakat Dari tutur masyarakat Orang Bahwa Belangkait pun juga Nama kampung Nama kampung Jadi Orang kampung Di Simpang Itu udah ada asing lagi Dengan yang namanya Kampung Belangkait Tepatnya Kampung Belangkaitnya Kalau sekarang Ada di Sebelah kanan Kalau kita Menuju ke Hulu Matan Itu ada di sebelah kanan Tidak jauh dari Cabang Simpang Matan Nah Inilah Kampung Tua Yang dulunya Bernama Nama kampung Belangkait Dimana Melangkait Tentang asal-usul Belangkait Nah yang kedua Mengenai Kenapa Kita mesti Mengangkat Film Belangkait Ini Penting Jadi Kenapa Yang pertama Film Belangkait Ini Karena Film sejarah Nah tentunya Ini akan memberikan Multiplayer effect Buat Khususnya Masyarakat Simpang Dan Kabupaten Kain Utara Yang dulunya Ternyata Pernah ada Sejarah yang Luar biasa Bahwa kita berani Menentang Kolonel Melangkait Di Maka tahun Ini bisa menjadi Sebuah kebanggaan Dan Kedepan Akan bisa menjadi Sebuah referensi Apapun Kuntur sejarah Yang akan menjadi Nilai edukasi Buat masyarakat Khususnya Buat generasi muda Yang akan datang Nah kenapa Ini pasti penting Menjadi sebuah referensi Bagi mereka Karena Sejarah Belangkait ini Bisa menjadi Sebuah tolak ukur Nah bagaimana Pemuda-pemuda ini Kedepannya nanti Dia bisa melangkah Bertindak Dan seterusnya Karena ketika Dia melihat Sepion di masa lalu Ternyata kita pernah Punya marwah Yang luar biasa Nah dari situlah Identitas Dari kita Sebagai seorang Anak muda Ketika sudah bangga Dan Ini tidak hanya Sesuai berisi Di sini Tapi nantinya Juga akan Teraplikasi Dalam kehidupannya Sehati-hati Bagaimana semangat Dia ketika nanti Dia kuliah Misalnya kan Atau menjadi Berjabat Bagaimana cara Membangun Jadi dari Hal ini Dan banyak sekali Yang bisa Diambil pelajarannya Dari Film Perang Belangkait ini Nah yang keduanya Adalah Pelajaran yang penting Bagaimana Keberagaman Pak Keberagaman Mencotongan Keberagaman Antara Melayu Dan Dayak Pada saat itu Mereka ini Bersatu Melawan Jadi mereka Tidak bertanya Agamanya Apa Sukunya Tapi bagaimana Eh kau mau Ikut Melawan Belanda Semangat Jadi semangatnya Satu Karena merasa Nasib Penanggungan Sehingga Simbullah Semangat Semangat Gerakan Perjuangan Yang ingin Kita sampaikan Adalah Bagaimana Semangat-semangat Ini Bisa kembali Muncul Dan Teraplikasi Dalam Jiwa-jiwa Sekarang Yang kebetulan Memang mungkin Kita sudah Sedikit banyak Itu Melupakan Tentang Kristiopris Yang berikutnya Kenapa penting Sejarah Perang Belangkat ini Intinya Bagaimana Bahwa Film sejarah Karena Film sejarah Maka Di dalamnya Juga ada Proses Dan dinamika Budaya Dinamika Budaya Budaya Yang ada Di dalamnya Misalnya Pemain Ataupun Kru Yang Belum Begitu Paham Dia akan Memahami Akan Lebih Masuk Ternyata Kayak Gini Dengan Adanya Kayak Gitu Dia akan Bisa Merasakan Langsung Nah Bagi penonton Pun juga Kita harapkan Seperti itu Di sebuah Media Pembelajaran Oke Bang Buda Ini kan Selain dari Manuskrip Yang diperoleh Nah Ini kan Dijadikan Naskah Kalau saya Pernah Membaca Naskah Itu kan Sangat Panjang Banyak Sekali Dan Adanya Pengembangan Ide-ide Yang single Naskah Itu Benar-benar Hidup Nah Ini bagaimana Saat Pertulisan Naskah Itu Apakah Dalam Waktu Yang Lama Biasakan Naskah Yang Tahun Bahkan Dua Tahun Bagaimana Menceritakan Proses Dalam Punus Naskah Ini Sehingga Bisa Mengaitkan Setiap Sensenya Menjadi Satu Padu Nah Ini kan Harus Memiliki Kemampuan Sebagai Punus Naskah Yang Harus Sehingga Menghasilkan Yang Benar-benar Ya Tadi Ketika Kita Melihat Secara Visual Naskah Itu Benar-benar Padu Gimana Pengudang Proses Naskah Itu Selain manuskrip Jadi Untuk Naskah Ini Kebetulan Dulu Pak Yang Ini Tidak Membuat Dalam Teater Jadi Dalam Teater Itu Sebetulnya Punggung Lebih 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 Beda Kalau Teater Ini Sudah Langsung Jadi Jadi Harus Menghafal Naskah Kalau Di Dalam Proses Pembuatan Naskah Film Kita Ini Kan Nanti Tetap Ada Impro Walaupun Tidak Boleh Terlalu Banyak Ingot Takut Nanti Nanti Nelenceng Jadi Bagi Para Penonton Mungkin Kalau Yang Penasaran Ini Memang Ada Ada Contra Itu Biasa Dan Saya Sangat Suka Dengan Hal Tentukan Ada Kemarin Yang Bukan Tanya Ada Memberikan Kritikan Dan Tanya 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 Tanya